Baik pemirsa, DPRD Kota Waringin Barat berharap agar perbaikan jalan lintas Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ini dapat rampung sebelum puasa atau bulan Ramadan tahun 2023, sehingga membuat masyarakat yang melintasi jalan tersebut nyaman dan juga tidak khawatir terjebak lumpur. Kondisi jalan lintas Pangkalan Bun Kecamatan Kota Waringin Lama yang sampai dengan saat ini masih mengalami kerusakan di sejumlah titik, mendapatkan sorotan dari masyarakat. Sebagaimana diketahui jalan lintas yang masih dalam tahapan perbaikan, menjadi terhambat dikarenakan selalu dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat seperti trek tanki serta kendaraan berat lainnya. Ada beberapa titik kerusakan yang terjadi, salah satunya di dekat SMKN 4 Pangkalan Bun. Kondisi jalan berlumpur dan juga tergenang air sehingga perlu adanya petugas penunjuk jalur yang menunjukkan jalan agar kendaraan yang melintas tidak terjebak. Anggota DPRD Kobar Indra Sami selaku anggota DPRD, mengaku bahwa dirinya terus memantau keadaan jalan lintas Pangkalan Bun Kota Waringin Lama dengan tujuan agar pengerjaan perbaikan terus dilakukan. Tidak hanya itu, dirinya juga meminta kepada pihak kontraktor agar dapat men-standbykan alat di lokasi jalan yang kerap terjadi kerusakan ini. Kami sebagai DPFD khususnya DAPTU 2 dan kebetulan tidak jauh dari rumah saya yang alhamdulillah dari provinsi sudah mengoptimalkan jalan ini. Tapi sebagian sudah bagus, mungkin ada beberapa hal yang belum bagus karena terurus kondisi air dalam kemarin. Namun ini sudah hujan kurang, jalan sudah pada kering. Ada sebagian masih antara dalamnya jalan ini tadi lewat sepeda motor dan mobil masih ada kesulitan dan kendala. Terus mereka juga antrian untuk melewati hal terhubung, mehindari hal-hal tidak diinginkan oleh pengguna jalan. Alhamdulillah juga mungkin jalan yang sudah ada bagus dari jalan penyeberangan itu sudah hampir separoh, sudah nyampai ke daerah Lajaseberang. Ya saya minta komputer daerah secepatnya lah. Biar kondisi jalan ini tadi daerah perkotaan, baik pun di pinggirin kota, sudah kelihatan bagus. Harapan saya tidak ada lain, tenjet terus untuk penerja kontraktornya, biar ini tadi bisa cepat, mudah-mudahan sebelum bulan puasa tidak bisa dilah. Selain itu, Indra Sani juga berharap agar perbaikan jalan Panggalan Bun, kota Waringin Lama ini dapat rampung secepatnya. Paling tidak sebelum Ramadan tahun 2023, agar nantinya masyarakat yang melintasi jalan tersebut nyaman dan juga tidak khawatir terjebak lumpur. Muhammad Iqsan, SBTV